Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Mahabah channel Halo apa kabar teman-teman semua sahabat bonsai antara bisnis bonsai serta sahabat YouTube dimana saja anda berada semoga anda dalam keadaan sehat walafiat Oke dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial Bagaimana cara membuat malpot bonsai dari paralon ya teman-teman ya dari paralon nah ini paralonnya sudah saya sediakan dan paralon ini nanti kita belah kita belah ya ini udah saya belah tinggal kita panaskan di atas kompor nanti kita bisa ceparkan ya kita bisa cepatkan untuk mencari mencabarkan teman-teman bisa lah nah dan yang kedua tergaji kita yang teman-teman bisa beli di toko bangunan dan yang ini adalah amplas ya untuk menghalus serta pensil nah ukuran yang saya buat ini adalah ukuran tinggi sekitar 10 cm dan lebar 30 kali 40 atau mungkin bisa jadi 40 kali 60 teman-teman ya oke sebelum kita ke tutorialnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini dan yang baru menemukan channel ini silahkan dukung dengan cara like subscribe dan dan komen agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari masabah channel oke kita sebelum langsung ke tutorialnya saya ucapkan selamat memaikan ibadah kuasa nah kita langsung membuat mal ke bonsai yang kita buat dari paralon kita langsung bikin yang jadinya dulu untuk kuatnya dulu kita ambil ukuran yang sudah saya menemukan adalah tinggi 10 cm ya teman-teman tinggi 10 cm untuk dalamnya sekitar 8 cm dalam 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 itu 8 cm nah kita mulai dari sini anyway yaoli시면 homeowners kita untuk mendapatkan pasangan 2 cm yang tidak kiscara 1 cm sendiri okeh kalau kalian bisa mengbagi dulu abaikan 5 cm kita bayangkan 8 cm h sinonima tambah ini начала nah subscribe ya setelah istعikke sip seperti trik Terus kita bentuk model kotaknya Terserah teman-teman ya Ini kalau saya modelnya seperti ini Teman-teman kreasi sendiri Sesuai dengan keinginan Sesuai dengan inovasi Nah tinggi ini teman-teman Satu centis setengah teman-teman Ini sama sini satu centis setengah Satu centis setengah Nah ini kesini Delapan centis Ini delapan centis Nah ini nanti untuk kaki Ini ambil kita satu centis Untuk kakinya tingginya sekitar Satu centis setengah teman-teman Satu centis setengah Nah kalau kita bikin ini Ini coba kita potong dulu Untuk langkah yang kedua Ini kan yang pertama Yang bentuk pot Yang pertama teman-teman Tinggal kita langkah dua Yang kedua ini Kita ngikutin ini Untuk mal yang belum di AC Mal yang pot yang belum di AC Tinggal kita Ngikutin ini Ngikutin ini teman-teman ya Cuma disini Kita ambil Satu centis juga Setengah sini Setengah centis teman-teman Maaf Setengah centis ini Setengah centis Kita maju Kesini Nah Setengah centis Setengah centis Nah kita tinggal geser Begini Kita langsung Ikuti Yang pertama Kita potong lagi Nanti kan begini Teman-teman ya Lebar AC-nya Sekitar Setengah centis Sekarang untuk yang Langkah terakhir Langkah Mal yang ketiga Itu mal pasir Teman-teman ya Kita tinggal ngikutin yang ini Yang mal kedua tadi Tinggal ngikutin Oke Kita cuma sampai Disini teman-teman ya Nampak di atas sini Nggak sampai ujung Kita nyampe disini aja Nah Setengah centis disini Cuma Yang ini Kita harus 14 Sekitar Sekitar Satu centis Setengah Disini teman-teman Satu centis Setengah Ini adalah Buat Mal pasir yang terakhir Nah ini adalah Mal pasirnya teman-teman Mal pasir Sekarang tinggal Kita pindahkan Mal ini Yang ini teman-teman Kita pindahkan ke Paralon Kita siblak ke Paralon Oke ikuti terus Dan mudah-mudahan Teman-teman bisa memahami Ini maaf Kameranya kurang jelas Dan sekali lagi Saya usahkan banyak Terima kasih Buat teman-teman Nah ini teman-teman Ini paralon Yang tadinya Bulat Ini sudah saya Ceperkan Saya panaskan Di atas kompor Seperti begini Kenapa saya pakai Paralon Bahan paralon ini Sangat awet Kalau buat Mal Buat bonsai Sangat awet Terus Halus Ini mal yang pertama Tadi sudah Saya tempelkan Ke Paralon Untuk menghemat Bahan Menghemat Tidak terlalu banyak Mal Kita yang mal yang kedua Kita Tempalkan Begini Teman-teman Selamat menikmati Nah kalau sudah begini kita tinggal potong pakai gergaji kita Oke ikuti terus teman-teman Nah ini teman-teman kita sudah haluskan ini yang tadi gambar-gambar yang kita tembalkan di paralon Jadi satu ini temannya kita sudah tembalkan di paralon jadi satu Nah ini yang ini ini untuk pot yang sudah jadi yang sudah di haji Nah kalau yang sebelah ini yang dibawahnya ini beda dengan yang satunya ini Ini adalah mal yang untuk bentuk pot yang belum di haji Nah ini mal untuk pasir Ini mal untuk pasir teman-teman Jangan miru ini mal untuk pasir Nah sekarang bagaimana cara kita menggunakannya Tunggu video saya yang akan datang teman-teman ya Cara menggunakan mal tok bonsai dari paralon Nah mungkin itu saja teman-teman ya yang saya bisa bagikan yang saya bisa sharing Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah mampir Sudah support Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh